Yang kata-kata aparat Polsek Jelutung Kota Jambi berhasil merengkus dua pelaku spesialis jamret handphone. Pelaku telah beraksi puluhan kali di enam lokasi berbeda. Ahmad Munadi, wargo Kelurahan Bagan Pertes, Hektur Kanyoro Madona, wargo Kecamatan Jambi Selatan berhasil direngkus aparat kepolisian Polsek Jelutung Kota Jambi. Dua wargo Kota Jambi tersebut sudah lama menjadi target operasi kepolisian atas kasus penjamretan. Kapolsek Jelutung AKP Johan C. Silain mengatorkan, keduanya merupakan pelaku spesialis penjamretan handphone di jalan. Kedua pelaku kerap menjamret handphone atau tas milik pengemudi wanita saat berado di jalan sepi. Ada enam lokasi yang sering dijadikan pelaku sebagai tempat penjamretan di antaranya di kawasan Jelutung, Tugu Keresi Ginjai, Bogoran Cino, Mayang, dan kawasan Jambi Selatan. Dalam aksi menjamret pelaku bahkan tidak segan melukoi korbanyo demi mendapatkan hak tokorbanyo. Jambret curah. Jadi ternyata mereka berdua ini atas nama Ramadano dan Ahmad Manadi sudah melakukan di enam TKP. Dan yang mana yang enam TKP tersebut belum pernah tertangkap. Semuanya hengkor. Semuanya ternyata spesialis Jambret. Selain itu polisi juga turut mengamankan beberapa barang bukti yakni seko unit handphone hasil pencurian serta seko unit sepeda motor yang digunokan untuk menjamret. Kedua pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP pidana dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Ashar Patahangi, Jek TV Ngabari Terima kasih telah menonton!